Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara melakukan aktifasi Terregistrasi IPIN Untuk mendapatkan akun DGP pajak online 2023 Sebagai pengguna baru Ada pun data yang perlu Disiapkan Yang pertama tentunya Nomor pokok wajib pajaknya Nomor IPIN Catatan untuk aktifasi IPIN Untuk mendapatkan nomornya Wajib mendatangi kantor pajak setempat Setelah kita Sukses atau berhasil melakukan Registrasi IPIN Yang ketiga Email Bersangkutan Ada pun cara singkatnya Silahkan diakses alamat DGP online nya HTTPS DGP online DGP online Pajak.pajak.gud.id Silahkan klik Dapetan disini Bagi pengguna baru Isi Pembang yang disediakan Ikuti sampai dengan selesai Prosesnya Langkah baiknya Supaya terlihat jelas Gambarannya Kita Akses aja Alamatnya Alamatnya tadi HTTPS DGP online Dan kode keamanan Ini kami isikan Terlebih dahulu Supaya Singkat videonya Bapak ibu Setelah diisi NPP IPIN Berserta kode keamanan Tadi Tinggal klik Submit Jika Bapak ibu Atau teman-teman Data yang kita masukkan Tadi benar Maka akan muncul Forum Registrasi Akun Seperti ini Hingga kita input Kata sandi Dan konfirmasi Kata sandi Berserta kode keamanan Untuk kata sandi Nanti silahkan dicoba Berapa karakter Silahkan diisi Saja Tanggungan dahulu Jika bisa lanjut Nantinya Tidak masalah Jika gagal Nanti silahkan diulang lagi Kata sandinya Setelah diisi Kata sandi Berserta Konfirmasi Kata sandi Dan kode keamanannya Silahkan dicoba Klik Submit Jika Ada informasi Sukses seperti ini Artinya Bersil Bapak ibu Silahkan klik OK Nanti silahkan Dicit Di email Bersangkutan Apakah Sudah ada Pesan Masuk Untuk melakukan Aktifasi Coba kita Cik Camelnya Ini Bapak ibu Sudah ada Di kotak Masuk Dari DGP Online V-Link Hingga Dibuka Saja Untuk melakukan Aktifasi Silahkan Klik Aktifkan Akun Oke Oke Saksis Bapak ibu Setelah itu coba Untuk melakukan login Apakah sudah bisa login Ke DGP online nya Silahkan nanti coba sendiri Bapak ibu untuk login Apakah sudah berhasil Misalnya yang kami sampaikan pada sempatan kali ini Tutorialnya Semoga ada manfaatnya Mohon maaf jika dalam penyampaian kami Ada kesalahan terkurangannya Akhirnya kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh